Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu kopi atau mocha plus cara membuat coklat pagar seperti ini tanpa menggunakan cetakan Bismillah, untuk langkah awal kita campurkan 2 saset atau setara dengan 2 sendok teh kopi tanpa ampas seperti ini Campur dengan 4 sendok makan susu UHT full cream yang dipanaskan Ini cuma dipanaskannya tidak sampai mendidih Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan bahan keringnya Campur 220 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang 30 gram coklat bubuk Dan 1 sendok teh baking powder, pastikan baking powdernya masih aktif ya Kemudian semua bahan ini kita ayak Lalu ini kita aduk rata dan kita sisihkan dulu Lanjut kita buat adonan bolunya Disini saya memakai 200 gram margarin Kalau mau lebih enak hasilnya bisa pakai butter ya Kemudian campur dengan 170 gram gula palem Bisa diganti juga dengan gula halus ya supaya lebih mudah saat mixernya Kemudian ini saya mixer dengan kecepatan tinggi saya menggunakan speed nomor 4 Di mixer saya ada 5 kecepatan ya Ini di mixer sampai mengembang putih seperti ini Masukkan vanilla pasta secukupnya aja Dan 4 butir telur saya masukkan satu persatu dulu Bersama 1 sendok makan campuran bahan kering tadi Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata Selama kurang lebih 1 menit Pastikan ini benar-benar tercampur rata ya Baru dimasukkan telur selanjutnya Ini saya masukkan telur yang kedua dan 1 sendok makan campuran bahan kering Aduk lagi selama 1 menit dengan mixer kecepatan paling rendah Dan ini saya masukkan telur yang ketiga Beserta 1 sendok makan campuran bahan kering lagi Aduk lagi Pastikan ini benar-benar tercampur rata ya Jadi untuk telurnya itu jangan dimasukkan sekaligus Sambil kita sisir bagian pinggirannya yang belum tercampur Dan ini telur yang terakhir atau yang keempat Dan 1 sendok makan campuran bahan kering Aduk lagi selama 1 menit Dengan mixer kecepatan paling rendah Jadi kalau telurnya belum tercampur Jangan dimasukkan telur yang selanjutnya ya Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini Matikan mixernya Kemudian tuang campuran susu dan kopi yang sudah dingin Kemudian aduk lagi dengan mixer speed paling rendah Sebentar aja asal tercampur rata Lalu masukkan semua sisa tepung sampai habis Dan ini saya aduk dulu menggunakan spatula sebentar Kemudian baru saya ratakan lagi dengan mixer Kecepatan paling rendah sampai tercampur rata Selanjutnya tinggal kita ratakan lagi Menggunakan spatula sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya Seperti ini hasil adonannya Kemudian bagi 3 adonan sama rata Ini saya timbang 1 bagiannya kurang lebih 270 gram Siapkan loyang diameter 16 cm tingginya 5 cm Yang dialasi dengan kertas Dan untuk bagian pinggirannya gak perlu diolesi apapun Ini saya punya 2 loyang Dan yang satunya ini tingginya 7 cm Jika tidak ada 3 loyang diameter 16 cm Bisa pakai 1 loyang diameter 18 cm Tingginya itu 7 cm ya Nanti setelah matang bisa dibelah menjadi 3 bagian Kemudian tuang semua adonan ke setiap loyang Setelah itu saya ratakan seperti ini Oh iya saya lupa kasih tau ini adalah jenis butter cake Jadi yang di mixer itu adalah margarin, gula, dan telurnya itu masuk belakangan Jadi bukan jenis pound cake yang biasanya di mixer adalah telur dan gula terlebih dahulu Nah kalau sudah diratakan seperti ini siap untuk dipanggang Oven dengan suhu 175-180 derajat selama 20-25 menit Nah ini dia hasilnya Kalau sudah ini kita keluarkan dari oven dan kita diamkan sejenak kurang lebih 5 menit Dan kalau sudah kita diamkan Bisa kita langsung keluarkan dari loyang Langsung aja kita balik seperti ini Kemudian lepas kertas rotinya Dan ini kita diamkan lagi sampai dingin Dan ini bolunya sudah dalam keadaan dingin dan siap untuk dihias Sebelumnya ini akan saya rapikan dulu Saya potong seperti ini di bagian tengah Supaya rata Pokoknya dilihat-lihat aja ya Kalau ada yang kurang rapi bisa diratakan seperti ini caranya Selanjutnya siapkan alas kue Dan beri sedikit buttercream di bagian tengahnya Ini gunanya supaya nanti bolunya itu gak bergeser Letakkan satu bagian bolu Selanjutnya bisa kita beri buttercream Untuk resep buttercream mocha Bisa kalian klik linknya di deskripsi ya Setelah itu ini bisa kita ratakan Jika sudah rata langsung aja kita tunggu dengan cake yang kedua Beri lagi olesan buttercream Setelah itu ratakan Untuk buttercreamnya saya pakai rasa mocha ya Karena ini pas banget untuk bolu yang rasa kopi Kemudian tumpuk dengan cake yang ketiga atau yang terakhir Ratakan Setelah itu beri lagi olesan buttercream Kemudian ini akan kita ratakan Dan untuk olesan yang pertama ini Gak perlu tebal ya Jadi tipis-tipis aja Jadi ini fungsinya untuk mengikat kerambel Atau remahan-remahan kue Jadi saat diolesi dengan buttercream yang tebal Remahannya itu gak ikut keangkat Jadi buttercreamnya itu bersih Dan tadi itu saya diamkan dulu di dalam kulkas ya Supaya buttercreamnya set Dan ini yang sudah saya diamkan di kulkas Dan dalam keadaan dingin Kemudian beri lapisan yang kedua Untuk yang kedua ini Buttercream mocha-nya tebal ya Karena mengoleskan seperti ini Bisa juga langsung dengan menggunakan pisau Atau dioleskan langsung dengan sepatula juga bisa Jadi karena sudah dilapisi dengan buttercream yang pertama Untuk keremahannya itu gak ikut keangkat Saat dilapisi dengan buttercream yang kedua ini Jadi lapisannya kedua ini terlihat bersih Kemudian tinggal kita ratakan seperti ini Menggunakan pisau atau sepatula juga bisa Kalau ada yang masih belum terlapisi butter Tinggal kita tambah seperti ini ya Kemudian baru kita rapikan lagi dengan menggunakan pisau Jika bagian samping sudah diratakan tinggal bagian atasnya Seperti ini Dan kayaknya seperti ini cukup ya Maaf kalau hasilnya itu kurang rapi Selanjutnya siapkan loyang Dan satu lembar kertas roti Ukur dengan menggunakan loyang yang dipakai Untuk membuat bolu Nah seperti ini caranya ya Kalau bisa dilebihin di bagian ujungnya Jangan ngepas sama loyang Kemudian ini saya cairkan Coklat batang atau di sisi yang pekat Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga Selanjutnya ini kita ikat Dan kita siapkan kertas yang sudah kita potong tadi Setelah itu tinggal kita coret-coret seperti ini Jadi ini enggak menggunakan cetakan sama sekali Cuma pakai kertas roti aja Setelah itu ini saya coret lagi Dengan arah yang berlawanan Seperti ini bisa dilihat di video ya Untuk coklat batangnya atau di sisinya Tidak menggunakan campuran apapun ya Jadi cuma coklat batang aja Selanjutnya ini saya coret lagi Dengan posisi tegak Mengikuti tinggi kertas Kemudian ini bisa kita diamkan Sampai setengah mengeras Jangan sampai kering Karena nanti hasilnya itu bisa patah Setelah itu bisa kita angkat perlahan Seperti ini Nah setelah itu kita angkat Dan langsung aja kita tempelkan Di bagian samping kue secara perlahan Jadi ini harus hati-hati banget Supaya coklatnya itu enggak patah Dan ingat jangan dalam keadaan sudah Coklatnya itu kering Karena nanti akan patah Kemudian sambil kita tekan-tekan Supaya dia menempel Tekannya pelan aja Dan maaf ya ini Saya di bagian ujungnya Kayaknya ngepas banget Sebaiknya ini kalian Lebihkan sedikit ya Nah bisa dilihat ya Ini ngepas banget Jadi baiknya Kertasnya ini dilebihin sedikit ya Ini saya ngepas banget Tadi pas ngukur kertasnya Sebaiknya kalian lebihin Supaya lebih gampang saat dilepas Kemudian ini kita diamkan di kulkas ya Supaya coklatnya itu set dan mengering Ini tadi saya taruh di freezer Kurang lebih 5 menit aja Kalau sudah bisa langsung Kita lepaskan kertasnya Secara perlahan Hati-hati ya Ini gampang banget patah Kalau enggak ada kertas roti Bisa diganti dengan kertas nasi yang coklat itu ya Atau bisa juga pakai mica yang khusus buat kue Lepaskan secara perlahan ya Nah bisa dilihat ini ada sebagian yang Patah nempel di kertas gitu Tapi enggak apa-apa Nah ini dia hasilnya Alhamdulillah bisa dilihat ya Ini Masya Allah cantik banget Tanpa menggunakan cetakan Bisa jadi coklat pagar secantik ini Dan karena masih ada sisa coklat batang Bisa kita Tumpah di atas kue seperti ini ya Kemudian tinggal kita ratakan Ini saya goyang seperti ini Supaya merata Bisa juga dengan menggunakan Pisa otak sepatula ya Sambil dihentak-hentakan pelan Setelah itu bisa disemprotkan Dengan sisa buttercream Maaf untuk coklat di bagian atasnya ya Kurang rapi Karena tadi keburu nge-set Jadi agak susah untuk meratakannya Tapi enggak apa-apa Ini akan saya tutupi dengan Semprotan buttercream seperti ini Kemudian beri Biskuit coklat Bola-bola coklat seperti ini ya Dan karena masih ada sisa buttercream Saya semprotkan di bagian bawah ini Saya masih pakai squid 1M Seperti ini caranya bisa dilihat di video Alhamdulillah sudah selesai Ini dia hasilnya Bisa dilihat ya ini Masya Allah cantik banget Jadi kue ini bisa banget Buat jadi ide jualan Atau hantaran gitu Bisa juga buat kue ulang tahun Dan bismillah ini akan kita potong Biar gampang motongnya Pisaunya bisa kita celupkan dulu di air panas Kemudian kita lap pakai tisu Dan ini dia hasilnya bisa dilihat Ada 3 layer Karena ini jenis buttercream Bukan sponge cake Jadi untuk teksturnya itu padat Tapi moist dan juga tetap lembut Jadi sedikit berbeda dengan sponge cake Yang teksturnya itu ringan Bismillah langsung aja kita cobain ya Ini teksturnya Seperti yang saya bilang tadi padat Tapi lembut Kemudian rasa kopinya itu berasa Dan pas banget dipadukan dengan coklat Baik selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!